Kita akan beralih ke Yohana Gabriela di Cirebon, Jawa Barat. Ada informasi apa? Yohana, silahkan sudah senyum-senyum dari tadi. Sepertinya menarik untuk disimak oleh para pemirsa. Ya, halo. Selamat petang. Tisa Alfat dan pemirsa di rumah saat ini saya sudah berada di restoran Nasi Lengko Haji Barno yang berada di Jalan Pagongan No. 14, Cirebon, Jawa Barat. Memang pemirsa, kalau dapat Anda lihat sendiri di belakang saya, sangat ramai oleh para pengunjung dan bukan hanya saat ini saja pemirsa. Dari tadi ini kami tunggu di sini untuk live, untuk mengabarkan kepada Anda. Ini sudah ramai dan tidak pernah sepi. Terlihat juga pemirsa dilihat dari depannya. Ini banyak sekali kendaraan yang terparkir. Mereka adalah kendaraan yang berasal dari luar kota. Ini artinya memang makanan ini menjadi makanan favorit untuk para wisatawan. Nah, sekarang saya akan menunjukkan kepada Anda pemirsa di rumah. Ini adalah Nasi Lengko. Dimana Nasi Lengko ini memang berasal dari kata langka yang artinya lauknya itu cukup jarang begitu pemirsa. Karena jika saya bisa tunjukkan pemirsa ini lauknya berisi timun, sayur kucai, lalu ada bawang goreng di sini. Lalu ada tahu dan juga tempe. Dan juga di sini disiram dengan bumbu kacang atau sambal kacang dan juga dikasih kecap manis. Nah, pemirsa kali ini saya tidak hanya akan makan ini saja. Nanti saya juga akan ditemani dengan sate kambing yang di sini juga menjadi khasnya tersendiri untuk melengkapi Nasi Lengko ini. Dan perlu diketahui pemirsa memang kelihatannya sederhana ya pemirsa. Karena Nasi Lengko ini memang berasal dari kreasi masyarakat Cirebon ketika pada masa pasca kemerdekaan. Dimana masyarakat Cirebon ini menghadapi kondisi tantangan yang cukup sulit begitu sehingga makanannya pun sederhana. Tapi walaupun terbilang sederhana nih pemirsa, rasanya ini mungkin tak sederhana karena dilihat dari pengunjungnya saja ramai begitu. Nah, untuk tahu rasanya seperti apa karena ini juga pertama kalinya pemirsa dan saya akan mengaduk. Nah, kita langsung coba saja pemirsa rasanya. Hmm, rasanya enak pemirsa tapi saya baru ingat harus ditambah kerupuk sama kecap. Kata yang ini yang bikin menikmat pemirsa. Saya tambahkan lagi kerupuknya, saya remukan. Dan, hmm, dan ditambah kecap manis biar makin manis lagi pemirsa tapi ini sesuai selera aja ya pemirsa. Nah, langsung kita aduk lagi dikit dan kita hap lagi pemirsa. Hmm, rasanya gurih pemirsa. Manisnya pas karena kalau Anda yang suka manis bisa tambah kecap, kecapnya disediain. Nah, sekarang kita tambah dengan daging kambing, sate kambingnya pemirsa. Di sini kalau Anda yang suka pedas, mie juga bisa dicampur pemirsa. Hmm. Al-Fat, Nisa, mungkin Anda ngilir ya ngeliatnya karena memang dagingnya ini empuk dan bisa menjadi pelengkap nasi lengko ini. Nah, hmm, saya kunyah dulu ya. Oke. Al-Fat dan pemirsa di rumah selain nasi lengko ini, di sini juga ada tahu gejrot yang juga menjadi makanan khas Cirebon. Nah, saya akan juga santap langsung. Ini sebetulnya harusnya menjadi makanan pembuka ya pemirsa. Tapi karena saya sudah ngiler dengan nasi lengko, karena di sini banyaknya orang-orang pesannya nasi lengko begitu. Kalau tahu gejrot, di Jakarta sudah banyak, jadi saya tadi icipnya nasi lengko duluan. Tapi kita coba tahu gejrot di Cirebonnya langsung seperti apa sih? Ini, hmm, manisnya gurih, pedasnya pas, garingnya masih ada, mantap, pol. Nah, selain itu pemirsa, di sini juga ada hidangan penutup es jeruk. Dan di sini menjadi hidangan penutupnya ini adalah es durian. Karena mungkin memang ini bukan khas Cirebon, tapi kebanyakan pengunjung di sini mereka menyantap makanan penutup dengan es durian ini, pemirsa. Nih, kita lihat saja ya pemirsa. Esnya sudah mencair ternyata. Tapi saya yakin ini pasti masih tetap segar untuk dimakan. Hmm. Wah, pemirsa, nikmat banget nih pemirsa. Tapi nanti saya akan lanjutin makannya dulu. Tapi sebelum saya lanjutin makannya pemirsa, saya ingin menginformasikan juga nih kepada pemirsa di rumah bahwa nasi lengko ini juga kadang orang menyebutkannya lengko itu singkatan dari lengkap dan ekonomis. Karena memang dari perpaduan lauknya ada berbagai macam sayuran dan juga ada tahu tempe yang memang ini sehat begitu ya. Karena tidak ada dagingnya, tapi kalau ada dagingnya juga jangan sedih karena di sini ada sate kambingnya juga. Nah, selain itu nasi lengko ini juga memiliki harga yang ekonomis murah pemirsa. Harganya biasanya ini dijual senilai 15 ribu rupiah. Tapi karena di hari raya lebaran ini harga mulai naik makanya harga di sini pun jadi naik 2 ribu rupiah menjadi sekitar 17 ribu rupiah. Nah pemirsa, saya masih akan mau melanjutkan makanan di sini pemirsa karena sangat nikmat sekali. Dan di sini juga sudah ramai pemirsa takutnya banyak ini pengunjung atau wisatawan yang pengen duduk makan gitu. Karena harus gantian saking ramai ya pemirsa. Demikian, Alfa Tisa, kami kembalikan kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Yohana Gabriela dan sebelumnya juga kita ada Arga Dumadi. Kita sore hari ini jalan-jalan virtual dan juga wisata kuliner virtual. Iya, jadi laparnya juga virtual ya. Patesan senyum-senyum-senyum di tadi Yohana. Sampai nelenelir ya.